Jangan gaduh di Masa Tenang Atau mungkin juga kalau masih menemukan Semacam alat peraga lainnya Untuk paslon bisa juga menyampaikan Mumpung Pak Nasrullah lagi di studio ini Pak Nasrullah mungkin silahkan menanggapi dari Pak Marolop tadi Atau melanjutkan juga yang ingin Anda sampaikan Ketika Pak Marolop tadi menelpon Itu saya mengambil Sebuah sampel saja Satu dari sekian masyarakat yang ada Punya keinginan Yang kuat di dalam kerangka Hidup bergandengan tangan Artinya Sudah cukup lah Proses yang kemarin Kampanye yang melelahkan Ya letih gitu loh Dan disitu Terkesan saling intimidasi Saling menyerang Tidak nampak nilai-nilai keindonesiaannya Kalau kami letihnya di jalan Pak Macet soalnya Pak Apalagi saya Mas Letih Nah Apa yang disampaikan oleh Pak Marolop tadi Ini adalah sebuah bukti Betapa tinggi nilai kesadaran masyarakat Jadi masyarakat tidak usah terlampau banyak diajarin Mereka sudah paham tentang ini Nah sekarang Di antara beberapa pasangan calon Dan timnya itu Mestinya kayak model Pak Marolop ini Iya dong Adem kan suasananya kita denger Pak Marolop tadi Betul Sangat cerdas menyampaikan hal-hal yang seperti ini Nah butuh yang namanya Ini intelektualitas Iya Ya harus didukung dengan yang seperti itu Sejuk ya Sejuk rasanya kan kita enak Ya sudah lah Sportif Begitu ini tenang Tenang semuanya Tapi Pak Nasrullah Jangan ditambah-tambahin lagi Iya benar Kalau melihat karakter pemilih Sorry maksudnya selain pemilih juga Artinya tim kampanye Relawan dan lain-lain Untuk yang sekarang Dengan yang sebelum-sebelumnya Bagaimana Anda melihat Apakah tantangannya lebih besar saat ini Atau justru dengan Salah-salah penelpon seperti Pak Marolop ini Membuat Bawaslu yakin bahwa Ini juga bisa kita lewati dengan baik Meskipun isu yang berkembang Selama beberapa bulan terakhir Cukup tajam begitu Ini yang saya katakan Letak perbedaan dari pilkada-pilkada sebelumnya Atau pemilu sebelumnya Ya Kita kan mengingat kemarin 2015 Sekali lagi saya ingin ulang 2015 itu Kurang Semarak ya Kurang Semarak Bahkan Presiden sempat protes itu Apa ini kita pilkada apa enggak ini Tidak ada suasananya itu Tetapi tertib Sekali lagi 2015 itu tertib Semarak tertib Nah Apa tanda-tandanya Jarang ada yang pasang sepandung dulu Alat peragang Tidak kita temukan di mana-mana Ya Nah Tetapi pilkada di 2013 Lalu pilek pilpres 2014 Semarak Ya Luar biasa Semaraknya Saling fitnah Memfitnah Bahkan hasil survei berbeda Ketika pilpresnya Betul-betul Ada yang menangkan Pak Prabowo Ada yang menangkan Pak Jokowi Ini apa-apaan ini Nah Akibatnya saking Semarak Tapi kurang tertib Nah Apa yang terjadi di pilkada 2017 Sejak awal kita ingin merintis Bahwa Mari kita coba desain pilkada 2017 ini Semarak Buat aja dia Semarak Ya Tetapi Dibuat juga tertib Ya Nah Tanda-tanda tertib itu Kita lihat sekarang Pak Marahlop ini Tadi ini Ya Hari pertama Anda sudah melihat itu ada Kemudian di Kancah pilkada 2017 ini Sudah mulai tertib Cenderung tertibkah sebenarnya Pak Anda bisa lihat nih Sejak awal Ya Bahwa selu itu mengeluarkan Yang namanya Indeks kerawanan pemilu Pilgub DKI itu Kategori Waduh Kita bilang istilahnya Bisa lah kita atur dengan baik Ini Tapi di tengah perjalanan Ini indeks kerawanan Tiba-tiba naik nih Ya Luar biasa itu Kenaikannya Nah Saking hebatnya Seluruh yang namanya Elit-elit partai Turung arena semuanya Turun Turun ke gelanggang semuanya mereka ini Nah Akibat itu Nah kesan pun juga di media sosial Saling Saling ciut-menciut Saling serang-menyerang Dan seterusnya Nah Saking ramainya Nah Tetapi begitu kemarin Di deti-deti akhir ini Mulai nih meredup nih Ya Suasana Katakanlah Peristiwa 112 kemarin Ya Mulai itu tidak Kita lihat Sangat-sangat damai Ya Sangat-sangat damai Yang ada kekhawatiran orang Waduh akan Apa ini terjadi Ternyata tidak ya Itu cuma benar-benar Aksi damai Ada lagi yang memprediksi Jangan-jangan lanjutannya besok Karena masih banyak di daerah yang belum sampai ke ibu kota Faktor ini hari ini Tidak ada sama sekali Nah itu yang ditakutkan Pak Nasrud Jadi walaupun pilkada sudah selesai Kemudian kampanye sudah selesai Bahwa ada materi-materi kampanye hitam Mungkin yang menempel di pasangan calon tertentu Misalnya kasus penistan agama Ini apakah selanjutnya di masa tenang ini akan tetap ada Misalnya di media sosial Bahwa ini adalah materi yang tetap segar untuk bisa dijadikan bahan misalnya oleh Jadi salah satu hal yang lagi ribut hari ini kan Terkait dengan persoalan pelantikan ini Dan para kaum intelektual hukum kita lagi berdebat nih Apakah mestinya harus diberhentikan sementara atau apa dan sebagainya Itu kan lagi yang rame tuh Saya pikir wilayah-wilayah itu kan wilayah-wilayah intelektualitas saja disitu tuh Meskipun sebenarnya ada sedikit yang mengaitkan bahwa Ini terkait dengan penodaan agama Karena penodaan agama ia berimplikasi pada mengganggu stabilitas Maka ini harus diberhentikan sementara Tetapi ada juga yang mengatakan itu tidak Nah jadi perdebatannya sekarang adalah Ada yang mengatakan lagi Perdebatan kita persoalan pada wilayah ancaman lima tahun itu Nah jadi disitu tuh lagi rame Nah tapi semuanya menyepakati Bahwa kita tidak berada di dalam konteks penodaan agama Betul, betul Saya mencoba mengikuti Pak Deni Indrayana, Pak Refli Harun Ya mereka berbicara di dalam WA Group itu Ya mereka tidak pengen juga terjebak di dalam wilayah Tanda kutip ya Bahas tentang persoalan penodaan agama Jadi sudah menenang bahwa kemudian topik-topik seperti itu sudah selesai Sudah selesai Tapi justru malah yang ditampilkan adalah sisi intelektualitas Ya wajar Kalau orang berdebat hukum itu tidak bakalan selesai Dan itu juga memang yang harusnya ditampilkan dalam pelaksanaan debat Yang berlangsung selama tiga kali berturut-turut Artinya bahwa tidak melihat salah satu pasangan calon itu Mengaitkannya dengan isu-isu negatif tentang mereka Tapi bagaimana performance mereka pada saat debat itu berlangsung begitu Pak Nasrullah ya Ya Anda bisa lihat sendiri kan Sangat berlangsungnya ada nilai edukasi yang ada dalam situ ditampilkan dengan baik Betul Pak Nasrullah ini kalau kita kembali nih ke kampanye-kampanye hitam Yang mungkin sampai sekarang masih Kadang orang bilang bukan zamannya lagi ya Karena masyarakat seperti Pak Marolop saja sudah cerdas sebenarnya Tapi masih diantisipasikah sebenarnya dari bawah selu Artinya persentasenya pun juga kemungkinannya Ini berapa persensi Pak Kalau untuk saat-saat sekarang Seperti mungkin ya tadi pembagian Sembako bedakan Atau serangan pajar Apalah yang istilah-istilah seperti itu Nah semua sekarang ini di masa tenang Mungkin orang lain bisa tenang Tapi kalau kami penyelenggara pemilu Polisi nggak bisa tenang Ya Kenapa nggak bisa tenang Mikirin yang lainnya Ini logistik sampai nggak kira-kira di daerah-daerah ini Kita nggak mikirin Jakarta Jakarta mah enak Meskipun ada salah satu titik di Jakarta itu jauh sekali Kepulauan Seribu Pojoknya sana Kepulauan Seribu itu masih ada pulau mas Itu wilayahnya DKI Yang kira-kira ya sedikit lagi juga sudah nyampe ke bubble tuh Ya Nah bagaimana bisa sampai distribusi logistik ini ke sana Nah kami tuh lagi mikirin itu juga Di tengah kondisi cuaca Seperti ini Nah Jadi nggak bisa tidur nih kita nih Termasuk mengantisipasi yang Mbak Veronika tadi sampaikan Apa kira-kira langkah-langkah bawah seluruh Ya memang preventive, preemptive Tetap dalam posisi melakukan koordinasi dengan berbagai pihak Nah begitu Mbak Jadi artinya tetap diantisipasi Seperti itu ya Pak Ransu Baik kita lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya Masih ada satu segmen lagi begitu Carlos ya Dan kita akan kembali ke Sajidah Pemisah Tetap bersama kami di Lansetok